Pemirsa Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan inspeksi mendadak terhadap barang impor ilegal di kawasan pergudangan di daerah Kapu Kamal, Jakarta Utara. Ini merupakan sebuah kerja keras dari Satuan Tugas Impor Ilegal yang baru dibentuk beberapa waktu lalu. Dalam penyitaan kali ini tidak hanya pakaian impor ilegal yang didapat, tetapi juga barang elektronik seperti rice cooker, bahkan handphone dan tablet. Impor tir barang ilegal ini merupakan warga negara asing yang diketahui menyewa gudang yang juga digunakan untuk pengepakan barang sebelum dijual secara online. Barang-barang sitaan ini terdiri dari handphone senilai 2,7 miliar rupiah, tablet 20 miliar rupiah, barang-barang elektronik lainnya senilai 12,3 miliar rupiah, dan mainan anak senilai 5 miliar rupiah. Ini bentuk-bentuk di dalamnya, karena orang asing ngumpur barang dari luar, ilegal, jualnya disini. Bayangin, kita coba. Dan ini menurut diskusi sementara, ini bukan satu produksi besar semua yang jualannya juga online. Ini kita sedang dalami. Dan kemudian kemendak, di samping satgas, kita juga akan melakukan resep. Nanti di lapangan, udah sejauh mana parahnya ini. Kita kesusupan, apa namanya, barang-barang ilhal dan dipasarkan dalam negeri secara bebas, secara online gitu. Sudah barangnya ilhal, memasarkannya terang-berang, bebas, nah sudah beberapa banyak. Kita akan diskusi kepada asosiasi-asosiasi yang terhentang tutup, ternyata bukan soal pertek-pertek, ya. Tapi yang paling penting ternyata memang barang-barang yang masuk secara eleger seperti ini.